Assalamualaikum kembali lagi di Siddiq Nuryaden channel selamat sore untuk di kesempatan kali ini saya akan bertutorial kembali tentang bagaimana cara merakit mesin motor Yamaha Mio GT atau Yamaha Mio J, Mio M3 Pino itu yang injeksi ya para brother semua, itu hampir sama jadi untuk tutorialnya kita akan rakit ya, rakit mesinnya dari bawah sampai motor ini bisa hidup ya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa ya para penonton semua untuk bantu subscribe, like dan komennya semoga subscribe-nya bisa memberikan motivasi kepada Siddiq Nuryaden channel lebih baik lagi dalam menyampaikan konten tentang dunia kerusakan di bidang sepeda motor oke para brother dan para mas bro kita akan langsung aja perakitan ya ini motornya dan sudah kita bersihkan saya sarankan untuk para brother semua di motor ini jangan menggunakan oli yang KW ya ini motor ini ganti di bagian selinder ya nah ini selindernya saya ganti ini yang original oke ini yang bekasnya ini yang original kita gunakan merek Yamaha ya para brother dan untuk ininya sama kita gunakan yang original juga ini stank pistonnya kita ganti ya oke karena yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus melumasi di bagian ini ya di bagian stank piston ya sama cluckernya coba kameranya bang udah bang nah sip nah saya sarankan di bagian ini awas jangan sampai menggunakan bensin ya para brother pokoknya anti-bensin aja ya disini kita tidak boleh menggunakan bensin ya kita gunakan langsung oli ya jadi jangan menggunakan bensin soalnya nanti ketika mesin hidup itu kan posisinya akan kaget ya apabila kita tidak melumasi di bagian kelakar ini ya awas para brother saya sarankan tidak boleh menggunakan bensin ya jadi kita langsung melumasi dengan oli ya pakai alasan ya karena apabila kita gunakan dengan bensin nanti di bagian clucker ini akan cepat kena ya oke langsung kita pindah kembali coba bang pindah bang kameranya bang biar pas kita pindah disini ya para brother semua coba kesini bang disini oke ini bisa dilihat ya coba disempat aja kameranya biar pas coba nah ini bisa dilihat nah ini bisa dilihat seperti ini ya para brother semua oke oke pas nah ini ada sejenis ring ya di motor ini coba ambil kameranya disini bang nah ini ada garis ya tidak boleh ada garis sip nah ini kita lumasi ya para brother awas ini ada ringnya di motor Yamaha Mio GT untuk pemasangan ring ini bolak-balik bebas saja tidak bermasalah oke kita posisikan seperti ini aja ya nah ini ada sejenis tengah-tengah ini bisa dilihat nah ini satu garis ini harus berada posisi di tengah ya disini nah ini oke udah pas kemudian kita pasangkan awas jangan sampai kebalik untuk pemasangan ininya ya jangan sampai kebalik coba diangkat bang kameranya bang ke atas nah ini awas jangan sampai kebalik untuk pemasangan ini ya ini bagian apa yang ini bagian ke blok magnet ke blok magnet kita pasangkan di sebelah kanan ya jadi posisinya harus seperti ini ini adalah yang bagian ke blok CPT ke roller ya oke kita pasangkan di bawah disini oke kita pasangkan aja kita pelan-pelan ya ini jangan dipukul ya kita geser-geser aja sedikit nah oke ini udah pas sambil kita putar coba ini sangat balen sekali ya seimbang putarannya oke ini udah masuk ya pas kemudian kita pasangkan untuk bag yang sebelahnya ya yang ini bag yang ini kita pasangkan sama di bagian ini kita kasih apa oli ya nah awas para brother semua disini ada lubang kecil ini nah ini bisa dilihat ini ada lubang kecil nah untuk lubang kecil ini ya awas posisinya itu harus dipastikan keluar ya oli dari sini ya oke dapati pahami ya para brother jadi posisikan olinya keluar dari sini ya nah ini dari sini soalnya ini oli yang masuk ke depan ya kalau misalkan oli tidak keluar dari sini itu sangat-sangat patah sekali ya jadi harus bongkar dua kali sangat disayangkan oke sekarang kita akan kasih lem di bagian ini ya kita kasih lem nah ini untuk menghindari kebocorannya oke kita kasih lem dulu walaikum salam oke kita rap dulu ya untuk bagian ini nah ini untuk lemnya kita kasih lem tribun aja ya para brother nah ini coba kameranya dipasang oke sip nah ini kita gunakan lem tribun aja ya ini murah meriah cukup 15.000 rupiah boleh dipilih-pilih para brother bebas nah ini yang harus kita kasih lem adalah di jalur ini ya jangan terlalu banyak ini hanya untuk menghindari kebocoran aja oke harus rata dalam nempelkan lemnya kebocoran aja oke udah selanjutnya kita pasangkan di bagian blok yang satunya coba di kebelakangkan bang kameranya nah untuk pemasangan blok ini kita posisikan aja ya dan awas ini untuk bos ini harus ya untuk bos ini nah kalau mau bukan itu nah ini ya untuk lubang ini harus masuk ke standar samping ke ke keas standar sampingnya ya oke sekarang kita akan coba masukkan nah seperti ini kita paskan pelan-pelan aja ini kita pelan-pelan ya kita toko sedikit demi sedikit oke diusahakan jangan terburu-buru ya ketika pemasangan ini nah ini belum pas oke boleh kita gunakan untuk alat penoko ya sedikit oke oke jadi kira harus hati-hati ya oke oke kita pelan-pelan ya oke pemukulannya harus hati-hati ya dan usahakan di bagian luar aja ya tidak melukai di bagian yang dalam untuk gerat baunya oke lantai oke setelah ini pas kita akan dipasang untuk baut-bautnya oke sekarang kita pasang untuk baut penguncinya nah ini satu dua tiga enam enam tujuh empat sembilan ya untuk di motor Mio GT itu ada sembilan sekarang kita kencangkan oke coba dipaskan bang kameranya ini ini posisinya harus menghilang ya para brother jangan satu arah oke dikira-kira aja jangan dulu terlalu kencang oke selamat menikmati kebalik satu sepertinya teman kamu ada apa dikarara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada suara sedikit pun setelah itu kita akan pasang di bagian dok ini selamat menikmati 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 pincang kita pincangin satu lagi oke udah pas kemudian kita pasangkan penutupnya ya nah diusahakan para brother semua untuk ini kalau misalkan silnya bagus tidak usah menggunakan lem ya soalnya apa nanti takut masuk ke dalam ya nah ini kita langsung lepaskan ya para brother nah ini ada sejenis tonjolan ini ya nah ini ini adalah pengunci nanti kita akan coba masukkan di sini dapat dipahami ya jadi untuk knock ini kita akan coba masukkan di lubang ini oke jadi untuk knock ini nah ini ada tonjolan ini ini harus masuk di lubang ini ya oke awas jangan sampai tidak masuk soalnya ini adalah sebagai pengunci biar posisi ini diam ya tidak ke sana kemari maksudnya oke kita pasangkan seperti ini ini pelan-pelan aja ya para brother nah ini oke kita toko aja sedikit ya gak apa-apa gak apa-apa kita penci terus satu lagi yang ini ini bautnya pendek ya nah ini udah kemudian kita pasangkan ini ya oke dapat dilihat ya ini kita pasangkan ini mohon maaf para brother bukan ini ini di luar ya magnetnya ini kita pasang dulu magnetnya nah ini posisi ini harus ada di dalam ya oke nah pemasangannya seperti ini nah ini ada sejenis apa sejenis ada lubang ini kita posisikan di atas ya lubang ini kita posisikan di atas dan lubang yang tiga ini harus sesuai dengan lubang yang tiga ini di bawah ya oke kita masukkan seperti ini awas yang ada ini posisi ini harus ada di dalam ya di dalam di atas oke ini kita paskan seperti ini kita toko sedikit ya gak apa-apa jangan terlalu keras tokonya oke nah kemudian kita pasangkan ini ya oke tapi ini dari dialernya ini ada nokia sejenis cuakan gini nah ini harus ada di atas disini ya dapat dipahami ya oke pasangkan seperti ini terus kita pasang untuk baut penguncinya ini adalah kunci E5 ya para brother nah kabarnya biar pas bang biar jelas nah ini bang biar jelas ini sengaja gak saya skip ya videonya ini dari bawah sampai motor ini hidup saya akan buat ya tutorial perakitan pada mesin Yamaha injeksi ya ini kebetulan Yamahnya Yamaha Mio GT untuk Mio J sama Pino sama aja ya para brother seperti ini nah ini bisa dilihat oke ini harus kencang ya lumayan kencang oke oke udah pas kemudian kita pasang di ini di apa di bagian pulser ya kita pasang di bagian pulser nah untuk pemasangan pulser seperti ini ya para brother pemasangan pulser bisa dilihat seperti ini ini harus di bawah menghadap nanti ke sini ya nah jadi posisinya harus menghadap ke bawah untuk untuk pulser ini harus menghadap ke bawah posisinya harus seperti ini dan ini ada tunjolan sedikit tunjolan tunjolan ini ya kedua tunjolan ini harus masuk pas di sini oke dapat dipahami ya para brother kita masukkan aja seperti ini terus disini ada paling kuncinya ya sebagai penahan mohon maaf penahannya dulu disini kita pasangkan nah ini oh ini dulu maaf keliru bentar posisinya harus berhenti oh iya seperti ini ini di luar ya di luar mohon maaf jadi pemasangannya ini dulu ya ini harus di luar nah cara pasangnya seperti ini ya oke bisa dilihat cara pasangnya seperti ini soalnya ini adalah sebagai penahan di kabelnya ya oke kita kuncin aja ini kita gunakan lagi-lagi obeng ketok ya para beradab oke kita kencangkan oke sekarang kita akan kencangkan untuk di blok magnet apa magnet ini ya kita pasang ring jangan lupa untuk ringnya terus murnya kita gunakan kunci 17 ya untuk kencang ini kita gunakan kunci 17 oke di bagian ini kita gajah aja gak apa-apa oke sudah untuk di jalur bagnet ini sudah ya para beradab kemudian kita akan pasang di bagian blok sebelah kiri di jalur sebelah kiri coba dipindah bang nah ini kita pasangkan untuk rantai timing ya rantai timing atau rantai keteng sama aja disini ada dua gigi kita pasang pasangannya jangan yang dalam tapi yang luar ya kalau di motor kota itu beda ya rantai timingnya harus dipasang berbarengan sama ketika kita pemasangan di motor apa di bagian kurung asnya kalau di yamaha beda ya bisa terbisa seperti ini sangat mudah oke jadi pasangnya di gigi yang luar ya oke terus jangan lupa ini sebagai penguncinya disini kita pasangkan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih ini harus kuat juga ya para berangkat terima kasih kemudian kita pasangkan untuk gigi one way nah ini gigi one way kita pasangkan ya para brother semua untuk gigi one way oke kita pasangkan langsung ya seperti ini yang ada benjolan ini yang ada benjolan ini harus berada di luar ya ini posisinya harus berada di dalam oke dapat dipahami ya yang ada benjolan ini harus berada di luar soalnya ini nanti untuk apa pelong pelong starter ya nah ini kita pasangkan aja disini terima kasih nah terus jangan lupa ini ada ring ring tebal seperti ini oke kita pasangkan nah ini nah ini pelor yang barusan saya sebutkan ini adalah pelor stator ya ini harus kita cek posisinya harus seperti ini ketika kita tekan ini harus kembali ya nah seperti itu berarti untuk pelornya masih bagus ya oke nah sekarang kita pasangkan nah ini udah pas kemudian kita pasangkan di bagian gigi starternya ya oke kita pasang di gigi starternya ini nah ini ada gigi besar yang di dalam ya posisinya terus ada gigi yang kecil nah gigi yang besar ini para brother harus ketemu sama gigi ini gigi one way ya yang ini oke jadi gigi yang besar ini harus ketemu sama gigi besar ini ya gigi one way jadi posisinya harus seperti ini jangan sampai di luar ini kebalik posisi seperti ini jadi yang benar adalah seperti ini ya gigi besar ini ini di gigi stator harus ketemu sama gigi one way ini oke kita akan coba masukkan oke pelan-pelan ya para brother kita paskan sekarang ini belum pas nah ini nah ini udah pas ya oke jadi ketika posisi ini kita putar di bagian block magnet nah cara pengecekannya seperti ini maka ketika berputar ke belakang itu gigi ini harus bergerak ya ini soalnya ketika posisi elektrik stator itu dihidupkan maka yang pertama kali memutar ini adalah gigi yang ini ini akan memutar ke sebelah ini ke depan nah oke nanti akan balik seperti ini oke dapat dipahami ya para brother seperti itu jadi awas jangan sampai kebalik untuk giginya dan kalau sudah ini terpasang kita pasangkan untuk penutupnya ya kita pasangkan untuk penutupnya sebentar oke kita pasang untuk penutupnya ya para brother penutup di jalur ini gak apa-apa gak usah pakai lem ya karena disini sudah ada hasil nah kalau misalkan silnya itu sudah rusak solusinya bisa menggunakan sil magnet grain ya saya kasih tahu untuk mengganti ini atau atau juga para brother kalau di perkotaan bisa ada hasil satu set ya karena di kampung saya jadi saya akali dengan sil magnet apabila dengan sil magnet apabila sil ini yang barusan itu rusak ya maksudnya hasil magnet nah untuk bos ini untuk pemasangannya bebas bolak-balik sama aja ya oke kita masukkan seperti ini terus kita kunci ya kita pasangkan bautnya pas jalan sampai kebalik ini ini panjang pendek ini pendek ini pendek ya panjang maaf oke ada satu lagi baut panjang oke sekarang kita kencangkan coba kameranya bang keser dikit bang siap ini harus disilang ya para brother oke kita kencangkan yang bawah dulu terus yang atas jadi posiknya harus menyelang biar nanti rata ya oke 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 kucang sekarang kita akan pasang di bagian depan di bagian silinder ya kita pasang di bagian silindernya oke sekarang kita buat pemasangan untuk pemasangan ini diusahakan jangan pakai lem ya para brother soalnya ini bagus ya sudah bagus nah ini ada sejenis pos coba di berdekat bang kasih nah ini ada sejenis pos ya kita pasangkan kemudian untuk pemasangan ini saya seperti biasa seperti ini bisa dilihat itu kalau misalkan kita lihat ke dalam oke bisa dilihat yang coakan agak besar itu posisinya harus ada di atas ya itu untuk clap in dan yang coakan di bawah ini agak kecil dan ada titiknya ini masih standar ya para brother jadi seperti itu soalnya nanti kalau kebalik itu takutnya di bagian clap nanti akan kena piston ya oke jadi untuk coakan yang agak besar harus pasang di atas dan coakan yang kecil dan ada titiknya posisikan di bawah oke kita pasangkan seperti ini coba dilihat bang bang coba dilihat ini untuk pen piston nya ya nah jangan lupa untuk pen piston ini barangkali para brother juga sudah tahu ya yang satu kita pasangkan di bagian clipnya disini nah ini nah untuk clipnya kita pasangkan satu ini clipnya kita pasangkan terlebih dahulu satu ya untuk mempermudah aja terus yang satunya kita pasangkan setelah kita memasang di blok ini kita pasang untuk ring yang satunya lagi coba geser bang nah ini maksudnya ring yang ini kita pasangkan kembali dan apabila para brother kalau misalkan yang sudah senior saya percaya itu tidak akan mencela disini tapi ini untuk sekedar hati-hati aja takutnya di bagian ring ini nanti masuk ke dalam mesin ini jadi posisinya nanti bakal repot 2 kali ya capek 2 kali jadi kita usahakan tutup di bagian ini ya oke ini tergantung para brother semua cara pemasangan ringnya yang penting ini terkunci ya di bagian pen nya pen stang piston nya oke kita menggunakan tangan dulu sebentar ini lumayan susah juga nih ya nah ini masuk diusahakan harus benar-benar pas ya oke nah ini sudah masuk pas coba pindah lagi bang disini bang nah di sebelah kiri aja terus kita dorong ya sedikit sedikit di bagian ini di selinggernya diusahakan untuk di boring nah disini di bagian blok silinder sudah terumasi oli agar posisinya itu tidak baret oke kita masukkan pelan-pelan seperti ini untuk rantai nya awas jangan lupa ini rantai timing nya kita tarik ya ini kita dorong pelan-pelan ini ini pas ya oke kita posisikan di atas ini terus terus para brother setelah ini seperti ini posisinya kita pasangkan untuk tensioner nya jangan sampai lupa tensioner nah ini tensioner nya jangan sampai lupa kita pasangkan untuk coakan ini harus masuk di bagian ini maksudnya tonjolan ini posisinya itu harus masuk di sini nah ini coba lihat ya sip oke kita masukkan aja seperti ini ya para brother nah ini kita pasang kemudian kita pasang cukup masangan ini kita kasih lap ya para brother soalnya untuk menghindari bocor kompresi ya soalnya kalau ini motor di bagian depan bocor kompresi yang capek kita-kita juga ya jadi harus bongkar dua kali ya oke untuk klaimnya kita kasih tribun aja gak apa-apa ya para brother udah kemudian kita pasangkan ya oke yang ada businya berada di sebelah diri oke kita masukkan aja kita tarik rantai tayinnya oke gunakan gunakan apa aja disini ya seperti ini terus ada baut kunci yang sangat pajang ini dua posisinya kita pasangkan disini oke oke di ya 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 ini jangan terlalu keras dulu usahanya kita akan seimbangkan sama bau yang empat ini ya kemudian kita pasang penutupnya yang ini nah ini penutupnya untuk posisi yang ada bengkokan ini kita pasangkan di sebelah sini ya jangan sampai kebalik kita pasangkan seperti ini ini murf penguncinya kita pasangkan juga kita gunakan kunci 12 ya selamat menikmati ini harus kita seimbangkan ya para brother sama bau yang dua disini jangan terlalu kencang dulu ya kira-kira aja dulu dan bau yang ini yang dua kita kencangkan ya modelnya coba dilihat bang biar lebih jelas sebelah sini oke terus satu lagi oke udah ya nah kemudian kita kencangkan bau yang empat ini ini juga sama harus menyilang posisinya kemudian kita akan pasang di bagian gigi sentrik depan yang ini ya nah untuk pemasangan ini awas jangan di skip-skip ya para brother lihat videonya soalnya ini adalah untuk mengetahukan posisi rantai timing ya sama posisi pistonnya jadi top tema oke coba lihat coba lihat sini bang nah disini coba diperjelas lagi nah disini di blok magnet ini coba lihat nah ini ada sejenis garis ya nah ini ada garis seperti ini coba bisa dilihat bang biar lebih jelas nah para brother bisa lihat ini ada garis garis ini harus posisikan dengan tanda knock yang ada di rangkes ini nah ini adalah tanda knocknya ya itu menandakan top tema titik mati atas jadi piston itu berada di depan ya nah jadi posisikan harus seperti ini oke dapat dipahami ya coba jadi nah oke oke sip oke nah jadi untuk garis ini garis ini harus posisikan lurus dengan tanda knock yang ada di rangkes ini ya nah ini sejenis tanda knock ya jadi harus lurus nah kalau misalkan sudah lurus lurus berarti itu menandakan piston berada di atas ataupun top tema ya kalau misalkan kita geser seperti ini coba nah kelihatan gak lurus nah kalau dilihat seperti ini ini lurus ya para brother nah ini lurus ya jadi pokoknya harus lurus saja gitu nah ini seperti ini kalau tidak yakin para brother semua bisa buka di bagian ini di bagian lubang busi coba di bagian lubang busi bisa dibuka dan apakah benar-benar piston itu sudah di atas atau belum ya oke sekarang kita akan pindah kembali ke bagian sebelah kiri nah disini oke nah ini posisi harus bebas seperti ini ya untuk di bagian nokken asnya untuk di bagian nokken asnya itu harus bebas seperti ini ya oke jadi posisinya itu harus bebas seperti ini ini bebas terus disini ada sejenis garis nah ini ada nok garis seperti ini bisa dilihat jadi untuk garis ini harus lurus ke depan ya ke sini jadi posisinya harus ada disini di depan jadi sekali lagi pertama untuk pemasangan gigi sintrik depan ini ini posisi nokken as kita harus posisikan bebas ya posisikan bebas terus di bagian gigi sintrik besarnya ini ada sejenis tanda garis garis ini untuk garis ini posisikan harus berada lurus disini ya di tengah-tengah ini nah cuakan ini nah cuakan ini posisikan di dalam nokken as ini harus tempel ke sini ya dapat dipahami ya oke seperti itu sekarang kita akan coba untuk pemasangannya jadi apabila ini tidak lurus ataupun tidak top nanti motor tidak hidup ya sekalipun hidup itu akan kurang tenaga ya oke nah jadi seperti ini nah ini sangat lurus sekali ya para brother bisa dilihat jadi ini sangat lurus sekali untuk apa gigi apa tanda nok di gigi sintrik besar ini sangat lurus dengan garis tengah ini cuma kita geser sedikit nah ini posisinya ada disini ya jadi lurus oke dapat dipahami ya seperti itu dan juga di bagian blok magnet yang tadi di sebelah kanan untuk tanda topnya itu harus lurus dengan garis dengan garis yang ada di nok yang berada pada blok magnet ataupun rekes magnet sebelah kanan seperti itu sekarang kita akan kunci di bagian ini ini adalah bautnya dan untuk setelan clap in egg kita kasih 0,8 atau 0,6 aja bebas ya ini sudah pas oke kita akan coba kencangkan untuk memudahkan mengencakan ini kita harus ganjal di bagian berkompat kebapang nah ini disini kita ganjal coba sebelah sana biar jelas nah ini harus kita ganjal ya nah ini seperti ini untuk memudahkan kita ganjal jadi kita ngejanginnya mudah oke udah ya oke udah ya udah ya oke oke pindah lagi bang ke sini kemudian kita pasang untuk tensioner ya tensioner yang ini ini kita buka aja dulu ini ya kita buka ini kita putar ke arah sebelah kanan ya kita tarik aja dulu ke arah sebelah kanan diputar seperti ini oke jangan lupa disini kita kasih sejenis perpak ya perpak dari besi ya ini perpaknya mana bang ini perpaknya ya para brother kita kasih lem aja gak apa-apa untuk perpak ini untuk menghindari kebocoran ya seperti ini balik itu gak apa-apa ya tapi tergantung para brother semua ya kalau misalkan sudah yakin tidak ada bocor dari setelan tensioner ini gak apa-apa gak pakai lem juga tapi saya pakai lem aja kita pasangkan ininya terus kita pasang untuk bau do ponte ya 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 untuk tensionernya kita kencangkan ya dan putar aja ke arah sebelah kiri ya nah ini sudah terdengar ini sudah terkunci ya jangan lupa untuk penutupnya kita pasangkan kembali soalnya kalau tidak dipasang ini nanti akan suara jenis bocor ya ada yang berubah oke mohon maaf ya para brother kita margai suara azan dulu ya oke brother sekarang kita akan setel untuk di clap in dan eggnya ya pada Yamaha Mio GT Vino ataupun Mio J di kisaran celah clapnya di antara 0,06 sampai 0,10 dan disini saya akan pasang di 0,7 aja ya biar agak rapat sedikit nah ini sangat terlalu rapat ini ya ini kisaran 0,05 saya akan kasih 0,7 ya langkah yang harus kita persiapkan nah ini ini di pullernya kita gunakan 0,07 aja ya para brother nah ini 0,07 saya akan setting di in dan eggnya in maksudnya yang mengarah ke apa throttle body ya manipul sedangkan yang di bawah adalah yang egg yang mengarah ke knall cord oke sebelum penyetelan di clap in dan egg ini kita harus posisikan top TMA ya seperti tadi nah untuk top TMA nya kita lihat dulu di bagian block magnet ya kita geser sedikit nah ini bisa dilihat seperti ini para brother ya coba nah ini ini ada garis ini harus lurus dengan tanda knock yang ada di rank case ini ya jadi posisikan garis yang ada di magnet ini kita harus posisikan dengan garis yang ada di knock maksudnya luruskan dengan yang ada di knock rank case ini ya itu menandakan top TMA kalau misalkan belum yakin ini sengaja sudah saya buka di bagian apa di bagian lubang businya nah ini lubang businya sudah saya buka dan ini hanya untuk memastikan aja ya oke piston berada di atas terus kita cek di bagian gigi sintrik yang depan yang besar nah ini bisa dilihat nah ini ini ada tanda garis seperti ini dan harus lurus dengan di bagian depan ini ya jadi harus lurus untuk tanda rantai apa gear timing yang ininya jadi harus lurus seperti ini dan ini sudah berarti sudah menandakan tanda top ya nah setelah posisi motor ini di TMA titik mati atas maka kita setel di bagian celah yang tadi ya di bagian celah indaneknya oke saya akan kasih 0,07 nah ini bisa dilihat biar jelas ya para brother nah disini jadi yang harus kita kasih celah itu adalah disini ya ini terlalu apa terlalu rapat ya belum 0,07 ini 0,5 aja kayaknya nah seperti ini jadi posisinya kita akan celah klep ini kita akan kasih 0,07 ya oke untuk indaneknya itu sama ya oke kita akan setel nah ini sudah saya persiapkan kunci 8 ring seperti ini oke kita longgarin aja putar ke arah sebelah kiri nah ini posisi kunci klepnya kita putar aja ke kiri ya kira-kira aja sedikit oke setelah itu kita masukkan ukuran 0,07 ini 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 tanpa piling ini tanpa sengaja saya buatkan menggunakan ukuran ya ini 0,07 tapi pada dasarnya dicelah klep pada motor Nyo GT Nyo J atau Yamaha X-Rade M3 itu kisaran 0,6 sampai 0,10 ya tapi tergantung para brother setelnya mau seperti apa ini saya setel 0,07 aja nah ini jadi posisinya nanti ketika tarik di bagian puller ini puller judge ini harus ret ya ini masih terlalu longgar ya kita akan putarkan untuk ini apa baut penguncinya baut setelan klepnya oke kita putar ke arah sebelah kanan oke kita coba nah ini sudah seret ya jadi tidak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu longgar ya jadi posisinya harus seret seperti ini oke posisinya harus seret nah ini saya perjelas jadi ini seret ya pas dengan ukuran 0,07 setelah itu kita kencangkan yang ini kita tahan terus yang ini murnya kita kencangkan ke arah kanan oke seperti ini nah ini pas nah ini pas para brother oke kita tarik aja oke ini pas terus kita setel yang bagian bawah itu adalah yang in sekarang kita akan setel yang ek nah ini juga sama kita tonggarin kemudian kunci setelan klep putar ke arah kiri oke terus kita coba masukkan ya nah ini terlalu longgar bentar nah ini terlalu longgar kita akan setel di 0,07 sama nah ini kita gunakan 0,07 oke terlalu rapat nah ini sudah pas ya para brother oke sekarang kita akan kincangkan ini sudah pas di 0,07 sama seperti yang di atas nah ini seret ya ini posisinya seret jadi untuk setelan klepnya itu jangan terlalu longgar dan jangan terlalu rapat ya oke kita kencangkan dan untuk setelan klepnya kita tahan ya seperti ini 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 pas ya jadi seperti itu cara setel klepnya ya di in dan ek pada motor Yamaha Mio GP ya Alhamdulillah ini untuk motor yang tadi siang kita rakit di bagian mesinnya ya para brother ini sudah malam kita lembur sekalian dan alhamdulillah haksilnya maksimal ya ini terdengar suara kemercik sedikit itu di bagian klepnya sengaja saya longgarkan dan besok kita akan setel kembali ya kita kasih 0,6 aja ya tadi 0,7 terus terlalu apa terlalu rapat ya susah hidup dan pas saya kasih di 0,8 bisa bagus dan besok kita akan rapatkan kembali ya di kasih 0,6 aja oke semoga cara merakit motor mesin pada motor yama mio gt mio j mio m3 dan x-rate ya dan juga sejenisnya bisa bermanfaat dan jangan lupa para brother semua untuk mohon bantu subscribe like dan komen nya dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar disitu saya tuliskan nomor telepon atau WAC di 0858 634 914 19 semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini oke terima kasih banyak terima 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 kasih.